Sultan Palembang Darussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, kita ketemu lagi di channel Budaya Palembang Darussalam dalam perbincangan sejarah dan budaya dan kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa datang dari Jakarta dari Museum Basuki Abdullah seperti kita pahami bahwa Basuki Abdullah adalah maestro lukis dunia yang berasal dari Indonesia nah, kita coba gali lebih dalam kenapa nama museum ini Museum Basuki Abdullah apakah museum ini memang khusus isinya itu adalah karya-karya Basuki Abdullah atau namanya saja seperti misalnya Taman Ismail Marzuki tim, itu namanya saja tetapi isinya bukan melulu karya-karya Ismail Marzuki tapi juga karya-karya seniman-seniman lain nah, coba kita gali lebih dalam kepada Ibu Maipah Salma yang sekarang sudah berada di sebelah kanan saya dan kita coba berbincang seputar museum Basuki Abdullah tetapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu Ibu Maipah Salma Assalamualaikum Bu Maipah Salma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu, Kepalembang ini dalam rangka apa sebenarnya Bu? Kepalembang dalam rangka menyukseskan pameran yang digelar oleh Museum Balaputra Dewa Museum ini kan mengambil tema warisan kudaya Sumatera Selatan jadi Museum Basuki Abdullah turut berpartisipasi dalam kegiatan ini baik dalam pameran seminar maupun dalam workshop Wah, sudah berapa hari Bu disini Bu? Sudah berapa hari ya? Saya dari hari Senin Jadi nggak pulang-pulang nih sampai besok Mudah-mudahan senang disini Sudah makan PMP Bu? PMP? Sudah Apa saja yang makan di Palembang khas Palingbang itu banyak loh Bu? Banyak ya Ada PMP, ada micelor sudah Micelor? Micelor sudah Micelor Martabak Martabak sudah Barusan ya? Barusan ya? Ditempat Sultan ya? Dijamu oleh Sultan dengan Martabak Har ya? Iya Tentu berbeda Martabakan banyak nih Kalau di Jakarta Jakarta juga ada sejenis itu Tapi tidak seperti di Palembang Yang ada kuahnya Kuah karinya Enak kok tadi Enak ya? Baru pertama Baru pertama Baru Kalau yang kuahnya Yang pakai kentang itu baru Padahal kalau saya lihat Nama Ibu Maifa Salma Ibu dari timur ya? Iya Timur juga dekat Sama yang berbau-bau kari Seperti itu Kentang ya? Iya betul Tetapi Martabak ini justru Meskipun dulu namanya Martabak ini ya Bu? Tetapi kan ada sesuatu hal Mereka orang-orang India di Palembang Tidak menggunakan nama India Dia menggunakan Har itu nama orang Haji Abdurrozak Menjadi merek dagang Hasil kreatifitas itu sekarang Menjadi Apa namanya Dikenal sebagai Martabak Har Jadi namanya itu Martabak Har Jadi kreatifitas Sebenarnya akulturasi dari India dan Palembang Iya Itu salah satu dari kuliner kita Banyak sekali kuliner kita di Palembang Bu Mudah-mudahan Ibu bisa mencicipi semua Insya Allah Insya Allah Jadi Adam bermacam macamnya Tewan sudah? Tewan sudah Model? Model udah Udah lah Alhamdulillah Kalau pas ke Palembang Yang diserbu ya memang kulinernya Kami senang sekali Ibu bisa berkunjung ke Kesudahan Palembang Tidakur Salam Iya Dan kami ingin belajar sebenarnya Ibu Waduh Belajar Apalah artinya saya Pengalaman bagaimana mengelola Museum itu Iya Dan juga kami ingin tahu sebenarnya Kepo nih Ibu Kepo terhadap museum itu Kenapa Namanya Basuki Abdullah Apakah memang Menampilkan karya-karya Basuki Abdullah Atau Seperti apa Bu? Iya Jadi begini Bung Febri Iya Sebelum Pak Basuki wafat Pak Basuki itu berwasiat Melalui notaris Neneng Salmiah Nah di dalam wasiatnya Apabila saya meninggal Maka Rumah kediaman Di Jalan Keuangan Raya Nomor 19 Di Landak Barat Sepertiga Lukisan yang saya miliki Koleksi pribadi Ada wayang Ada topeng Ada juga patung Dan Kurang lebih 3000 buku Iya Itu Dihibahkan Kepada negara Untuk dijadikan Sebuah museum Nah itu dalam surat wasiatnya Oh Itu kira-kira Di bulan Juni Tahun 1993 Nah Kita tahu kan Peristiwa Tragis yang menimpa Pak Basuki Abdullah Tepatnya pada tanggal 5 November 1993 1993 Pak Basuki tewas Kita semua tahu Di tangan perampok Yang bekerja sama Preman Dengan tukang kebunnya Itu Jadi Pak Basuki itu Malam Mendengar suara Apa Terperajat Mengatakan Maling Nah Malingnya itu Kaget Pak Basuki bangun Di dalam kamar Pak Basuki itu Ada senapan Nah senapan itu dipukulkanlah Ke belakang Tulang Tengkoraknya Pak Basuki Yang menyebabkan Pak Basuki Meninggal Pagi hari Pembantunya melihat Kok tumben Biasanya kamar Pak Bas itu Tertutup Ini kok agak terbuka Dilihat Pak Basuki sudah terbujur kaku Dengan bergelimpangan darah Nah Berdasarkan surat waksiat itu Maka pada tahun 1998 Pihak keluarga Dari anak Istri pertama Saraswati Dan Istri yang terakhir Yang keempat Ibu Natayana Rerat Dan anaknya Sisilia Sidawati Menyerahkan Yang Termaktub dalam Surat waksiat itu Surat waksiat Kepada negara Melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jadi Keinginan Pak Basuki Memang Sejak hidup Ingin Membuat Museum Yang namanya Museum Basuki Abdullah Itu dasarnya Jadi sekarang digelola oleh negara Berdasarkan itu Negara menerima Nah Rumah pribadi Dijadikan museum Nah pastinya kan harus direnovasi Nah tahun 2001 Tepatnya tanggal 25 September Resmilah berdiri Museum Basuki Abdullah Yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Hingga saat ini Jadi usia kami Sudah 19 tahun 19 tahun Ya Begitu Tadi kembali Pak Basuki Pada waktu itu Umur berapa ya Pak Basuki Umur 78 tahun 78 tahun Jadi beliau lahir 27 Januari 1915 Meninggal 1993 78 tahun Iya Itu salah seorang Maestro lukis yang Luar biasa Jadi Kalau Pak Basuki Saya berjuang Tidak dengan senjata Tapi saya berjuang Dengan seni Melalui penanya Beliau mampu Mengharumkan Nama Indonesia Melalui seni lukisnya Terbukti Tahun 1948 Pak Basuki Keluar sebagai juara Pada saat Penobatan Ratu Juliana Tahun 1948 Dalam lomba ya Ya Dengan mengalahkan 87 pelukis Eropa Wah Jadi Bisa dilihat Di Youtube kami Film animasi Basuki 2 Itu ada Di situ Iya Jadi sesuai pepatah Seniman boleh mati Nanti karyanya Hidup terus Betul Itu Basuki Abdullah Kita masih ada Nama Basuki Abdullah Terukir indah Apalagi dengan Persembahannya Kepada negara Seperti itu Meskipun pada Masa-masa mudanya Dia berkelana Kewana-mana Jadi Pak Basuki Tahun 1933 Beliau Mengikuti pendidikan Akademisi Di Rupa Di Belanda Mendapat Beasiswa Setelah lulus Beliau Belalang Membuana Ke Eropa Memperdalam Melukis lagi Dan Tahun 1960-an Beliau Diangkat Menjadi pelukis Kerajaan Thailand Kerajaan Thailand Kerabat Dari Raja Thailand Nah Ketika pameran Raja Thailand Berkunjung Terkesima Dengan Lukisan Pak Basuki Abdullah Lupanya Temannya itu Kerabat Kerajaan Ditawarkanlah Pak Basuki Dah ikut Saya saja Menjadi Apa ya Penghuni Istana Jadi Pak Basuki Itu Kalau keluar Masuk istana Seperti rumahnya Sendiri Istana Thailand Istana Thailand Wah hebat Ya memang Itulah apa namanya Ajaibnya Seorang seniman Melihat Lukisan-lukisannya Sebenarnya Basuki Abdullah Itu Alirannya Apa Naturalis Naturalis Tapi ada Ada juga Yang abstrak Abstrak Ekspresionisme Yang dipameran Yang saya lihat Ada juga Lukisan abstrak Yang dipamerkan Kemarin Yang sekarang Yang sekarang Itu naturalis Kan ada Dua bunga Naturalis ya Ketika ketemu Ibu Siapa Soeharto Ibu Tin Oh itu Ya Abstrak itu Itu goresan Butin Diteruskan oleh Pak Basuki Menjadi Lukisan itu Jadi ketika Pak Basuki Mengadakan Pameran Yang buka Butin Biasalah Kalau seniman Menggores Diteruskan oleh Pak Basuki Itu lukisan Pak Basuki Yang terakhir Oh iya Pemirsa Kalau anda penasaran Terhadap lukisan Basuki Abdullah Yang goresan pertama Ibu Tin Silahkan kunjungi Pameran tempore 2020 Di Museum Negeri Balaputra Dewa Yang digelar Sampai tanggal 19 November Jadi besok Masih ada kesempatan Untuk Datang ke sana Sekalian juga Berkunjung ke Stan-stan Yang Ada di sana Juga ada Stan Kestudan Lampalembang Darussalam Dan Stan-stan lain Baik pemirsa Kita lanjutkan lagi Pemberbicaraan kita Yang makin asik Kepada Ibu Maipah 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 Salmah Kita kembali Ke Museum Ibu sendiri Menjabat sebagai Kepala Museum Sejak kapan? Saya Menjabat sebagai Kepala Museum Dari Tahun 2017 2017 2003 Tiga tahun Bagaimana Pengalaman Ibu Mengelola Museum Asik Penuh tantangan Jadi Tidak stagnasi Apalagi nih Di era pandemi Museum boleh tutup Tapi kegiatan tidak Kami melakukan Terobosan-terobosan Yang sebelumnya Memang belum pernah Dilakukan oleh Museum Kami melakukan Kegiatan secara daring Ada lomba Ada Workshop Ada Seminar Diskusi Ada juga penyeluhan Pameran daring Jadi Ini Suatu Apa ya Hikmah Di balik Adanya pandemi Kami Biasanya Kalau Menyelenggarakan Kegiatan itu Sejabodetabek Jakarta Bogot Anggerang Bekasi Kan gitu ya Kalau sekarang Di era pandemi Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Bisa Dijangco Dengan daring Dengan daring Alhamdulillah Apa saja bu program-programnya Yang dilakukan Program kami Alhamdulillah Kami Ada lomba Lomba itu Melukis Untuk anak Dari tingkat TK SD SMP SMA Bahkan Untuk mahasiswa Dan umum Kita punya event Tiga tahunan sekali Namanya itu Basuki Abdullah Artwork Bentuk penghargaan Kompetisi Sebuah Bentuk Anugerah Terhadap Sang Maestro Basuki Abdullah Artwork Itu dilakukan Event Tiga tahunan sekali Tahun lalu Kami Melakukan itu Dan kita Juga punya Workshop Workshop itu Untuk para pelajar Juga untuk guru Bung Febi Tau kan Kalau guru Seni budaya Itu kan Harus multitalenta Betul-betul Misalnya Basicnya Musik Tapi dia harus Mengajarkan seni lukis Musik juga Musim Basuki Abdullah Terasa terpanggil Dengan melakukan Workshop Untuk guru-guru Di bidang seni lukis Nah itu ya Kami juga Mengadakan seminar Diskusi Misalnya Tahun ini Kami mengangkat Tema perempuan Jadi Kegiatan kami Dari Awal tahun Hingga akhir tahun Temanya perempuan Ini tadi kita seminar Ya seperti tadi kan Seminar kita juga Mengangkat Tema tentang perempuan Pameran Saat ini Di Musim Basuki Abdullah Ada pameran semesta perempuan Diikuti oleh 15 Perupa dari seluruh Indonesia Kenapa pilih tema perempuan Karena Pak Basuki senang dengan Objek Objek perempuan Ibunya Adalah sumber inspirasi Bagi beliau Dan terutama Pak Basuki itu senang terhadap Wanita-wanita yang cantik Ia 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 Bung Febri Kalau dilukis oleh Pak Basuki Sudah cantik Bisa lebih cantik lagi Bisa lebih cantik dari aslinya Jadi memuaskan termesan dia Memang banyak Karya-karya lukis Pak Basuki Tentang perempuan Ia Banyak Banyak sekali Nah selain tema perempuan Apa saja Bu Ada tema Perjuangan Perjuangan Ada tema pemandangan Pemandangan Nah tahun depan Kami mengusung tema Sosial kemanusiaan Jadi Pak Basuki juga Melukiskan Ada beberapa lukisan beliau Kemanusia Ya Bertema sosial kemanusiaan Misal yang di pasar Itu kan Jadi karya-karya Basuki itu Sudah selain perempuan Yang kemarin Tema-tema yang sudah dilaksanakan Ada tema perjuangan Perjuangan sudah dilaksanakan Ada Jadi perjuangan Terus tema pemandangan Potret Pak Basuki kan Pelukis potret yang Yang paling detil ya Banyak kepala-kepala negara Senang dilukis Ya Contohnya Pada saat GNB Pak Basuki itu Dipanggil khusus oleh Pak Hartog Tolong Dilukis Kepala-kepala negara Jadi Bunga Ebi Nanti kalau ke Museum Basuki Abdullah Akan melihat Lukisan Yang besar Ukuran 7x2 Meter Ada di Museum Basuki Abdullah Yang terkait dengan Gerakan nombrok Doakan saja setelah ini Bisa ke sana Bersama kerabat kesultanan Oh pasti Senang sekali Jadi banyak sekali Tema-tema Basuki Abdullah Dan Sejauh ini Minat Para Peneliti Misalnya Itu sudah Berapa banyak Yang ingin Mengetahui Karena saya kira Unik Jadi pengetahuan-pengetahuan Yang tersimpan Betul Apa yang dilakukan Oleh Basuki Abdullah Sepanjang hayatnya Terutama dalam Sisi Ilmu seni lukis Itu kan Banyak sekali yang Ada ya Yang harus digali Bagaimana minat Para peneliti Kami Musim Basuki Abdullah Membuka Peluang Khususnya untuk Mahasiswa Belum lama Kami Dari mahasiswa Perguruan tinggi Mengadakan penelitian Di Musim Basuki Abdullah Untuk skripsi Akhirnya Jadi Mengangkat tema Tentang Musim Basuki Abdullah Itu Alhamdulillah Kita juga Menerima magang-magang Dari Berbagai Perguruan tinggi Banyak daftarnya Sehingga Saya juga harus Menyeleksi Yang mana ini Yang bisa kami terima Dan kami Juga sudah Mengadakan penelitian Kajian lukisan Pak Basuki Dalam berbagai tema Yang insya Allah Nanti saya akan Mengirimkan Khusus buat kesultanan Khusus Terima kasih Karya-karya tulis Yang Sudah ada Mungkin disimpan juga Di museum itu Tentang Basuki Abdullah Tuh Ada biografi Pak Basuki Abdullah Ada biografi Pak Basuki Yang sudah Melalui Kajian Penelitian Lalu bagaimana Tanggapan Dari luar Tentang Basuki Abdullah Ya Basuki Abdullah Pastinya kan ada yang Kontra Dan ada yang Ada yang Pro ya Ada yang Ada yang mengatakan Kalau Pak Basuki A nasionalis Ada yang mengatakan Nasionalis Ya kan Tetapi Sejauh ini Pak Basuki Di masa akhirnya Ya kan Dengan menghibahkan Rumah Koleksi lukisan Koleksi pribadi Untuk siapa Untuk negara Ya kan Agar Nama Seorang Maestro Basuki Abdullah Tetap dikenang Tetap Lestari Dan Musim Basuki Abdullah Diharapkan menjadi Pusat dokumentasi Terkait dengan Basuki Abdullah Dan karya lukisnya Kalau ada bocorannya itu Seperti apa itu Ya itu tadi Program-program yang akan dilaksanakan Program tetap Kita akan Ada seminar Ada lomba Ada penyuluhan Ada pameran Seminar Terdiskusi Bincang bareng Gitu ya Dengan Mungkin tokoh-tokoh Sosial Ya Baik itu dari Secara nasional Ataupun mungkin Tokoh sosial Di Sumatera Selatan Ini kan ada Pastinya Kan gitu ya Sosial kemanusiaan Yang Car Dengan Sosial kemanusiaan Misalnya Tadi Kita akan Mengadakan Seminar Peran Wanita Palembang Masa lalu Dan masa kini Kan gitu ya Nah itu Mungkin Kita akan Tema itu Dengan Sosial kemanusiaan Akan Ada Sub-sub tema Yang berkembang Oh gitu Ini Museum ini Langsung di bawah Kami Museum Basuki Abdullah Di bawah Direktorat Jendera Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Kami salah satu UPT UPT Di Kementerian Unit pelaksanaan teknis Kamu kan Kami di pusat Bukan daerah Jadi Langsung ke menteri Langsung ke menteri Di pusat Artinya Jangkauannya Se-Indonesia Baik Ada lagi yang mau disampaikan Atau mungkin ada harapan-harapan Harapan-harapan Mari kita cintai Kita Letarikan Budaya Nusantara ini Kalau enggak Kita-kita Siapa lagi Harus tetap terjaga Terpelihara Dan Bahkan Kita Manfaatkan Kita kembangkan Tapi tidak Lepas dari benang merah Ya Harus Kan tadi bilang Kekinian Tetapi tidak boleh lepas dari Basis Basis Budaya Begitu mungkin Satu lagi Ibu ini Di luar dari itu Ini tentang Palembang Apa kesan ibu tentang Palembang Kalau saya dulu Karena Sekolah Sekolah itu ya Saya ingat saya Palembang itu Sriwijaya Melekat mindset saya itu Sriwijaya Negara kita yang zaman dahulu Negara maritim Ya kan Poros maritim Ya kan Nah itu yang sebenarnya Menjadi suatu kebanggaan Bagi Masyarakat Sumatera Selatan ya Dimana Poros maritim loh Zaman dulu Sudah ya Mestinya Zaman sekarang ini Juga ada Keunggulan Keunggulan Apa gitu Yang mungkin nanti Harus diteliti Harus dikembangkan lagi Jadi kita Punya rasa bangga Gitu ya Ya setelah Sriwijaya Masa kecil Sekarang ini Kesini Ternyata ada juga Setelah Sriwijaya Berakhir Terus Sekarang dilanjutkan dengan Kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam Mudah-mudahan ya Sultanan Palembang Darussalam Ini tetap terjaga Tetap Apa Rukun ya Sesamanya Rukun lah Kita Menjadi satu kesatuan Mengusung ya Tema kebudayaan Ya khususnya yang Palembang ini Jangan terpecah belah Ya kan Mari kita perkuat Kalau sekarang kan berpisah Kuat ya Tapi kalau kerukunan Harus bersatu tetap Karena kebangkitan Kesultanan sekarang Justru ingin melestarikan Karipan-karipan Yang ditanamkan oleh Kesultanan Palembang Pada masa lalu Karena Sultan sekarang Tidak mempunyai Wilayah politik Harji bukan Sultan politik Dia Betul Ekonomi juga Tidak sekaya Sultan-Sultan dulu Sekarang Hanya ingin melestarikan Kebudayaan Atau karipan lokal Budaya Palembang Darussalam Nah Ibu diundang ke sini Ketemu dengan Sultan Mahmud Ya saya berterima kasih Sekali Luar biasa ini Ini takdir namanya Tidak direncanakan Ternyata saya Didaulat Terima kasih Apa kesan-kesan Ibu datang ke sini Saya bahagia Ada hikmah Di balik Kunjungan ini semua Mudah-mudahan Mari kita satukan semangat Semangat melestarikan Kebudayaan Khususnya Kesultanan Palembang Darussalam Baik Ibu Maipah Kami juga mengucapkan Terima kasih Atas kesedihan Ibu Tujuan utama kita adalah Silaturahmi Kita ingin Kesultanan Palembang Darussalam Karena satu visi juga Atau Ini justru Mengemban visi Apa yang dimban oleh Direktorat Jendera Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Dan Kita Di bagian ini Karena Kesultanan Palembang Juga tidak terlepas dari Perjuangan Republik Indonesia Salah satunya Sultan Mahmoud II Yang Sebagai pahlawan nasional Nah itu yang kita Ampan sekarang Yang disini adalah Keturunan dari Sultan Mahmoud II Yang terus Mengembalikan Semangat Memperlahankan Republik Indonesia Semangat Juangnya Dan juga Nilai-nilai Luhur yang Ditanamkan Sejak Kesultanan Palembang Baru salam dididikan Sehingga Sampai ke Sultan Mahmoud Dua diasingkan Ke Ternati Tentu kami juga Nanti akan Bekerja sama Mudah-mudahan Ke depannya ya Sampaikan salam kami Kepada Pak Hilmar Farid Insya Allah Pak Hilmar Terima kasih salam Pak Hilmar Semoga Beliau juga Nanti bersedia Berkunjung ke Kesultanan Palembang Darussalam Disini Baik Para pemirsa Kita Cukupkan Perbincangan kita Hingga Saat ini Dan kita sudah Cukup banyak Menyimak tadi Dan tentu Sebagai Satu Pengetahuan Budaya Yang Patut Kita Pahami Dan malah kita Gali lebih dalam Dan kita menjadi Lebih paham Siapa Basuki Abdullah Kenapa Dia Dinobatkan Menjadi Nama museum Ternyata memang Wasiat dia Wasiat Basuki Abdullah Agar Sepertiga Dari lukisannya Hibahkan Dan juga Rumahnya Rumah Rumahnya menjadi Museum Saya kira itu Satu Perbuatan yang mulia Amal yang mulia Bagi Negaranya Negara Republik Indonesia Kami ucapkan Terima kasih atas Perhatiannya Kalau ada Salah-salah kata Kami mohon maaf Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!